Semakin hari semakin ramai dibicarakan tentang Coach Timnas Indonesia yakni Shin Taeyong. Kali ini, STY mendapat komentar pedas dari pemain legendaris tahun 70-an, Bapak Anjas Asmara dalam dialog singkatnya bersama Bung Tovel. Alias Tommy Veli, alias Handuk. Ya, Anjas Asmara menilai bahwa STY harus dipecat. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Nama Budaya. Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Sedaraku sebangsa dan setelah air, para pecinta bola di mana saja kalian berada. Salam olahraga. Mari kita tetap solid untuk dukung Timnas Indonesia. Dalam cupikan video saya kali ini, saya ingin mengajikan wawancara singkat antara seorang Tovel alias Tommy Veli alias Handuk ini dengan pemain legendaris tahun 70-an, yakni Bapak Anjas Asmara. Bapak Anjas Asmara menilai bahwa seorang STY harus dipecat. Apa kira-kira alasannya? Tentu ini sangat menarik. Mari, kita simak bersama-sama suplikan video berikut ini. Ini dia legend sesungguhnya, maestro sepak bola Indonesia. Anjas Asmara, belajar banyak, bertukar pikiran banyak soal sepak bola Indonesia yang saat ini masih enerjik, masih main motor gede. Luar biasa. Media usianya sudah 74 tahun. Legenda Persija dan juga Timnas Indonesia tahun 70-an. Anjas Asmara, panjang umur Bang, panjang umur senior, luar biasa. Tetap perhatian buat sepak bola Indonesia, supaya Indonesia... Kenapa kita tidak bisa? Harus bisa. Harus bisa ya Bang. Oke. Makasih, Toil. Oke, sama-sama. Sukses, sehat juga Bang. Oke, Bang Anjas senior nih. Saya lagi sama Bang Anjas pagi-pagi. Luar biasa, masih enerjik. Masih main motor gede. Bang, pertanyaan Bang soal polemik Sintayong belakangan ini. Coba komentarnya apa, Bang? Sintayong itu harus dipecat. Dia tidak bisa mengajarkan anak-anak, skill individu, untuk buat goal. Kita kebobolan. Dan kita hanya melihat bola saja, tidak melihat manuvernya orang. Apa yang direkomendasikan dari Justin itu, Justin ini pemain bola, bukan? Ketemu dengan sama saya. Jadi, itu salah besar. Empat, lima kali terakhir, Justin tidak bikin apa-apa terhadap bola kita. Iya kan? Dia hanya parkir bus. Apa yang mau dibela-bela sama si Justin itu? Itu saja komentar saya tentang Justin. Justin kok ketemu. Kasih, Bang. Tetap sehat, Bang. Alhamdulillah. Merah putih untuk Indonesia. Merah putih tetap. Kita mau Indonesia maju, kok. Kalian lihat tadi malam, Iran sama Jepang main. Kapan kita main seperti itu? Iya kan? Semua tim yang main petarung semua. Kita harus seperti itu. Kita harus seperti itu. Semoga bisa berkembang lebih baik, Bang. Baik. Sehat-sehat. Itu penting. Kita ngobrol lebih panjang lagi, Bang. Oke, siap. Sintai Yong belakangan ini. Sintai Yong itu harus dipecat. Aku mau tanggapi dulu ya, izin stitch Bung Tawel. Ya, kita akuilah. Bung Anjas Asmara ini adalah legend sepak bola Indonesia tahun 70-an. Tapi, tahun 70-an, tahun 80-an, Indonesia pernah lolos Piala Asia? Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah, kan? Ya, enggak pernah. Memang enggak pernah. Ya, enggak akan pernah. Enggak pernah, memang. Memang enggak pernah. Boro-boro mau lolos babak knakot. Lolos Piala Asia aja enggak pernah. Ya, memang enggak pernah, kan? Pernah enggak? Oh, enggak pernah. Memang enggak pernah ya. Enggak pernah. Terus, Indonesia kan pernah tuh. Hampir lolos Piala Dunia 1986. Zamannya Herikiswanto. Tinggal selangkah lagi, tapi kalah dari Kolewa Selatan. Memang hampir lolos Piala Dunia. Tapi, tahun 84-nya, tahun 88-nya lolos Piala Asia enggak. Enggak pernah, kan? Enggak lolos, kan? Oh, enggak lolos. Lolos enggak? Oh, enggak lolos. Coba cek di sejarah lolos enggak? Oh, enggak lolos. 86 hampir lolos Piala Dunia. Tapi, Piala Asia 84-nya, 88-nya enggak lolos. 92-nya enggak lolos. Aduh. Ya, jadi menurutku, sebelum kita menilai orang lain, kita harus lihat dulu apa yang udah dia lakukan. Sintayong itu orang Korea Selatan loh. Tapi, dia menulis sejarah untuk Timnas Indonesia. Dulu, pengamat-pengamat bola boleh bilang Anatoly Polosin adalah pelatih terbaik selama Timnas Indonesia. Itu pelatih yang mengantarkan Indonesia meraih medali emas di game 1991 di Manila. Tapi, di bawah Sintayong, Indonesia U20 lolos Piala Asia. Indonesia U23 lolos Piala Asia. Indonesia, Timnas Indonesia Senior lolos ke 16 besar Piala Asia. Yang menjadi sejarah pertama untuk Timnas Indonesia. Jadi, sekalipun nanti Sintayong enggak diperpanjang kontraknya atau seperti harapan mereka dipecat dalam tanda kutip, enggak ada ruginya sih untuk Sintayong. Yang rugi ya Indonesia. Karena 2028 itu peluang lolos Piala Asia tipis. Tipis kulit bawang. Salam Timnas Indonesia. Oke, guys. Kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana komentar pedas dari Anjas Asmara. Dalam wawancaranya bersama Bung Tovel alias Tommy Veli alias Handuk ini. Ya, saya secara pribadi menilai bahwa seorang Tovel sedang mengaduh dengan Anjas Asmara. Pemain legendaris pada tahun 70-an. Pertanyaan saya sangat sederhana. Apple to Apple tidak? Ketika seorang Tovel mewawancarai Anjas Asmara, pemain legendaris tahun 70-an ini, lalu membandingkan dengan Tovel yang saat ini di tahun 2024. Apple to Apple atau tidak? Bagi saya tidak. Ini adalah sebuah aksi bunder di mana Tovel sedang berusaha untuk membela dirinya agar agak ada dukungan maksud saya dari orang-orang di sekelilingnya. Dan kali ini kita melihat bahwa Anjas Asmara sudah satu sirkel bersama Tommy Veli alias Bung Tovel ini. Saudara ku sebangsa dan setanah air para pecinta bola di mana saja kalian berada. Silakan kalian tinggalkan komentar anda. Apakah kalian sepakat dengan pernyataan dari Bung Anjas Asmara bahwa seorang STY harus dipecat dengan alasan yang sesimpel itu bahwa seorang Sintayong tidak mampu mengajarkan skill individu kepada pemain timnas Garuda Indonesia untuk mencetak gol. Haha, bagi saya adalah sebuah alasan yang konyol, alasan yang lucu, bahwa untuk memecat Sintayong hanya gara-gara Sintayong tidak mampu untuk mengajarkan skill individu kepada pemain timnas Garuda Indonesia. Ya, kalau tidak gaduh, kalau tidak membuat keributan, bukan Tovel namanya. Dan berikut ini saya akan menyajikan cuplikan video mungkin adalah muridnya si Tovel yang tidak merasa bangga dengan kemenangan Indonesia melawan Vietnam beberapa waktu yang lalu dengan skornya 3-0 itu. Mari kita cek bersama-sama cuplikan video berikut ini. Ini hari yang berbahagia bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya sekedar insan bola, tapi ini hari bahagia. Karena pilih berkah di mana kita bisa lolos tim nasional Indonesia ke babak 16 besar. Itu dulu sebagai pembukanya. Tapi secara kinerja, apakah ini sesuai janji STY? Belum, nggak sesuai dong. Kan janji STY-nya kan draw lawan Irak, menang lawan Vietnam. Ini kan lolosnya, makanya saya bilang tadi terima kasih ke Gyrgyzstan. Ada komen soal itu? Ya artinya target yang ditetapkan PSSI, lolos 16 besar memang sampai. Tapi apakah keling lolosnya itu betul-betul sepenuhnya milik STY? Nah itu mungkin itu nanti adalah PR-nya PSSI untuk bisa menilai. Karena kan sebetulnya kita sudah melihat refleksi kepuasannya pengurus PSSI ini terlihat. Dari setelah pertandingan lawan Jepang, Arya Sinulinga, ekskomedia PSSI. Menyampaikan bahwa penilaian pelatih itu bukan hanya bicara proses, tapi juga hasil. Disusul kemudian, Waketum Zawiduddin Amali mengatakan heran tentang strateginya STY. Wajar itu? Ya, artinya ada pertanyaan. Ketika saya melihat itu, itu bukan masalah apa yang diomongin. Tapi ketika unek-unek itu sudah pecah di mulut, artinya sebetulnya itu sudah lama terpendam. Yes, betul. Terefleksi. Eksko selama ini diam, pecah di mulut berarti? Ada something strong. Ada ketidakpuasan yang saya lihat ya di tubuh Eksko PSSI terhadap tim nasional di bawah STY. Menang hoki itu adalah julukan yang pantas untuk timnas Indonesia pada laga lag kedua melawan Vietnam. Menurut aku menang hoki guys. Kenapa? Harusnya Indonesia itu bisa lebih dari 3-0. Apalagi kita lihat, pemain-pemain keturunan Indonesia harganya sangat fantastis. Ya, dan kalian bisa lihat juga bahwasannya. Goal pertama, goal kedua itu yang menciptakan, yang mencetak goal adalah pemain keturunan. Bukan pemain lokal. Ya, beruntung. Ya, beruntung sekali. Ada pemain lokal yang menciptakan goal yang ketiga. Akhirnya tidaklah jadi dihujat para-para atlet-atlet yang ada di Indonesia. Jangan-jangan nanti semuanya itu adalah pemain keturunan. Bukan pemain-pemain lokal akan tersingkirkan. Benar atau tidak? Menurut kalian seperti apa? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya King Rabel. Ini adalah pernyataan resmi saya. Untuk seluruh pendukung sepak bola tanah air. Saya izin untuk meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pendukung sepak bola Indonesia terkait konten-konten saya yang saya tidak senang dengan kemenangan Indonesia melawan Vietnam dan perbedaan pendapat saya bahwasannya saya tidak senang dengan kemenangan tersebut. Selanjutnya, saya pun ingin mengklarifikasi juga bahwasannya postingan saya yang ada statement dari Pak Erick Thohir itu ada sumbernya dan sumbernya itu pun sudah ada di foto tersebut. Ada foto tersebut. Mungkin cukup dari saya seperti itu saja. Klarifikasi dan permintaan maaf saya. Untuk seluruh pendukung sepak bola tanah air. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan semoga netizen-netizen yang telah menghujat saya pun dapat meminta maaf juga seperti saya. Biar kita saling memaafkan. Cinta damai. Dan semoga sepak bola Indonesia semakin jaya ke depannya. Terima kasih. 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 pelatih bandingkan juga pemain yang dia miliki, bandingkan juga sumber daya yang dimiliki oleh Steyr dan juga Pep Pep di Barcelona, punya Messi, Iniesta Xavi dan lain-lain di City, Kevin De Bruyne Aguero kemarin, ya kan ada Gundogan Walker, Ederson Rodri Bernardo Silva pemain-pemainnya memang bagus, dibuat Pep makin bagus nah STY datang kesini, dapet pemain yang mesti diajarin passing mesti diajarin passing, kontrol bergerak masih diajarin fisik hal-hal yang harus dilakukan bukan oleh level pelatih tim Nas tapi levelnya SSB itu harus dilakukan oleh STY how can bisa membandingkan dua pelatih ini padahal sumber dayanya itu bedanya bumi dengan istana kayangan gitu dan yang terakhir pelatih itu menerapkan strategi itu sesuai dengan kapasitas pemain yang dimiliki dan juga tentu saja lawan yang dihadapi jadi pendekatannya itu pelatih pelatih biasanya melakukan itu kecuali yang mungkin Pep Pep gak pernah peduli siapa lawannya dia bermain seperti itu dengan Ainge tapi kan itu gak selalu berhasil Pep berhasil itu karena pemainnya sangat berkualitas jadi almost berhasil gak selalu menang juga kan Ainge melakukan itu gak selalu menang juga kan makanya gak ada di peringkat tiga besar Ainge nah mereka melakukan itu pemainnya bagus kita kalau bermain seperti itu bunuh diri STY juga sadar kalau dia punya pemain yang berkualitas jangan bermain menyerang yakin gue cuman karena pemainnya ya seadanya mediocre karena mayoritas pemain muda mayoritas pemain yang masih improve masih bisa improve masih berkembang maka gak ada salahnya mereka bermain lebih direct bahasanya tapi kan kalau kita nonton kalau Bung nonton juga ada beberapa momen dimana kita bisa build up itu jarang sekali terjadi di era-era timnas sebelum Luis Mila Simon aja gak kayak gitu setelah Luis Mila Ambur Adol iya kan maka dari itu iya kalau gue bilang itu alasan gue tiga alasan kenapa gue tidak setuju dengan pendapat dari beliau ini oke butuh waktu yes gitu oke tapi kan harus gitu loh achieve sekarang achievenya sesuai gak dengan apa yang dia omongkan dengan target dia bilang draw lawan Iraq menang lawan Vietnam kalah lawan Jepang oke iya kan orang terus mengabaikan bahwa kita sebenarnya lolos disundul sama Kyrgyz itu fakta tapi kan kalau ngomongin soal pelatih Indonesia kita tahu udah sering banget berganti nganti pelatih ya nah terus abis itu kembali lagi ke STI apa segala macam kalau misalkan kembali lagi kita di STI ini ada suatu permainan yang selama beberapa tahun kita nonton sepak bola timnas dengan long ballnya dengan ya sayap-sayap ini ada sesuatu yang fresh lah di era STI ini gitu dari permainan enak ditonton build upnya bagus apa segala macam ada ada setitik cahaya bahwa STI ini mulai ngasih yang tadi kita ngomongin soal filosofi mulai masuk nih ada filosofi sepak bola akhirnya di timnas Indonesia nah kalau misalkan ini let's say oke kita STI out ganti lagi kan berubah lagi dong filosofinya lagi bung akhirnya dari nol lagi kan bung sebentar STI sebagai head coach tim nasional tidak punya kewajiban membentuk filosofi sepak bola nasional gak punya kewajiban itu yang punya itu area tanggung jawab itu adalah direktur teknik yang saya bilang kerjanya future for the future urusan filosofi ada di pada direktur teknik maka kalau STI bijak waktu dia masuk dia komunikasi apa filosofi yang sudah dibangun oleh negeri ini kalau enggak kebangetan waktu dia tanda tangan kontrak sekhen dia harus sudah tahu kondisi kompetisi kita dia harus tahu kondisi timnas kita kalau saya ditawari timnas pegang sebuah negara saya akan riset dulu sebelum final decision untuk tanda tangan dan sekhen gitu loh jadi persoalannya persoalan achieve apa enggak achieve dia itu aja sederhana itu sekarang kita bicara satu tadi soal filosofi STI enggak kasih filosofi kalau soal saya winger dulu negara itu harus punya ciri khas kelebihan Indonesia apa winger winger kita bagus-bagus kalau mau tahu Malaysia itu ngiri enggak punya winger-winger hebat seperti kita yang dribblingnya bagus tekuk-tekuk bolanya bagus Malaysia itu flat main bolanya enggak ada satu individu yang secara bagus ini kuat enggak ada cuma organisasi main dia bagus ini ya saya mau kasih mau kasih tahu kalau kita cari winger Maluku Utara Ternate itu hebat tuh banyak Rizky Pora Julham Zamrun kalau Anda cari Bali jangan cari striker Bali jarang menghasilkan striker kalau Anda cari keeper Bali kuat kultur Bali di tangan bos melukisnya bagus narinya bagus pahatnya bagus ukirnya bagus keeper pemain belakang Bali oke Luis Mia bilang waktu dia pegang dia enggak pernah menjelekan pemain gitu kalau Febri hari jadi yang Persi Bandung itu dan Evan Dimas kalau kita bicara sayap Febri kan sayap lahir di Spanyol La Liga mereka main katanya ada enggak STI yang ngomong kayak begitu yang sifatnya good membangun enggak dia malah bilang begini ini pemainnya kalau di tim nasional karakternya kuat lagi lari begitu balik klub lagi jalan kaki lagi dia selalu cari kontra dengan klub di tim nasional sejati-jatinya pekerjaannya apa La Selección kan orang Portugal bilang La Selección jadi dia menyeleksi pemain-pemain yang dia butuhkan gitu loh dia seleksi pemain yang butuhkan yang cocok dengan yang dia mau main jadi kalau STI main sayap sayap seperti apa betul dia gunakan sayap untuk serangan balik tapi apakah STI punya karakter yang bagus nih main retreat main bertahan mohon maaf 2009-2010 kualifikasi Pela Asia menghadapi lawan yang lebih kuat dia retreat dia compact defense di bawah hilang bola turun ke bawah sama seperti STI kemarin dimana kemajuannya 2010 ke 2023 Benny Dolo gak dapet naturalisasi dan gak pernah ngeluh gak dapet naturalisasi dengan main yang sama Ivan Kolev 2004-2007 terutama 2007 4-3-3 dan dia gak berubah lawan Bahrain 4-3-3 lawan Arab 4-3-3 lawan Korea Selatan 4-3-3 dan skor kalahnya pun tipis dikasih naturalisasi 8 dan keturunan main retreat compact defense main negatif dan kebobolan banyak kalau kita tarik terakhirnya dari November kualifikasi Piala Dunia sampai kemarin Piala Asia ada 9 pertandingan rekornya 1 menang lawan Vietnam 1 draw lawan Filipina 1-1 dan 7 kalah pemain yang begitu banyak kalah-kalah-kalah tetapi di media orang-orang bilang perpanjang kontrak apakah ini lajin ataukah saya harus bilang oke Bung Toyal bilang perpanjang seumur hidup perpanjang seumur hidup kenapa karena netizen menginginkan itu karena ketika saya ngomong netizen serang silahkan Anda kalau itu keinginan tapi kalau Anda bilang saya pribadi saya nyinya segala macam semuanya ada dasarnya kok barusan kita mendengarkan bacotan-bacotan yang begitu panjang dari Bung Tommy Veli yang adalah komentator sepak bola ini ya manusia-manusia seperti ini lebih baiknya ya jangan pernah diberi panggung dalam dunia olahraga untuk memberikan komentar karena selalu kontrak produktif dengan apa yang dilakukan oleh Timnas Garuda Indonesia hari ini dan saya berharap bahwa media-media pun lebih baik gak usah lah kita berbicara tentang Tommy Veli ini tampak sekali dia memang tidak suka dengan Sintayong tampak sekali dia memang tidak suka dengan pemain-pemain keturunan apakah ini merupakan bentuk dukungannya dia kepada Timnas Garuda Indonesia karena bagi saya secara pribadi seorang komentator itu mestinya netral seorang pengamat bola itu mestinya memberikan kritikan-kritikan yang membangun tetapi nuansa kritikan yang diberikan oleh seorang Bung Tawel ini tampaknya ada unsur sakit hati ada rasa iri ada rasa benci kepada coach Timnas Garuda Indonesia yakni Sintayong kita lihat saja dalam komentarnya saja sudah ada unsur emosinya yang nongol artinya bahwa dalam dirinya yang tersadar atau tidak sadar dia nge atau tidak nge bahwa ada rasa benci yang begitu luar biasa kepada Sintayong ketika kita berbicara melihat tentang prestasi dari seorang coach Sintayong dalam mengayomi dalam mendidik dalam mengasuh Timnas Indonesia ini sudah banyak bukti prestasi-prestasi dipersembahkan oleh beliau kepada Timnas Garuda kita kepada rakyat Indonesia tetapi sama sekali tidak diakui oleh seorang Buntowel ya silakan pemirsa sekalian yang menilai sendiri tentang siapa itu Tommy Veli atau apakah perlu seorang Tommy Veli alias Tawel ini harus dideportasi dari negara Kesatuan Republik Indonesia ini atau apa perlu bahwa seorang Buntowel ini kita harus memberikan kepercayaan untuk membuktikan manusia-manusia yang banyak bacot ini sebagai seorang coach atau sebagai seorang pelatih dia mampu atau tidak untuk mengayomi Timnas Garuda Indonesia dia mampu atau tidak untuk membawa Timnas Garuda Indonesia level yang lebih tinggi seperti apa dilakukan oleh Bu Sitayong ini saya sangat yakin dan percaya bahwa tidak akan ada tidak akan mampu dia bisa cuma ngebacot 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 dan ngebacot mungkin sama seperti saya bisa yang cuma ngebacot tetapi disuruh untuk perempuan bola bisa tahu saya tidak punya skill saya akui itu bukan ngebacot kompetensinya saya tetapi berbeda dengan tovel ini dia punya nafsu birahi yang luar biasa untuk menjadi yang melebihi dari apa yang dimiliki oleh Bung Sentayong saat ini mari tetaplah kita gunakan logika akal saat kita dalam menilai para pemain tim Nas Garuda kita dan juga seluruh manajemen dari tim Nas Garuda Indonesia mereka pastinya membutuhkan dukungan positif dari kita para pecinta bola di tanah air ini saya saya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur saatnya kita yang Raja Latah harus berani untuk bersuara salam hormat salam NKRI dan salam olahraga untuk kita semua Tenggara 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 Tenggara